Kita awali weekend di Jawa Tengah hari ini dengan wisata air terjun yang eksotis. Panorama indah serta udara sejuk di Curug, Klawesi, Cepit merupakan potensi dusun gunung sari desa ngesrep balong yang jangan sampai dilewatkan kalau berlibur ke Kabupaten Gendal. Banyak batu besar di sekitar Curug sering digunakan pengunjung sebagai lokasi suah foto menarik. Asik kan? Ya pemirsa, ini adalah jalur setapak menuju Curug, Klawesi, Cepit. Potensi wisata di dusun gunung sari desa ngesrep balong Kabupaten Gendal. Kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit dengan menelawati jalur setapak ini. Ya bisa dikatakan tidak terlalu curam. Ingin tahu seperti apa keindahan Curug, Klawesi, Cepit. Begitu saya ya. Akses menuju Curug, Klawesi, Cepit hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki alias trekking dari lokasi parkir kendaraan. Jalurnya masih berupa tanah dikelilingi hutan alami dengan panorama indah serta udara sejuk lereng gunung ungaran. Sepanjang perjalanan kadang terdengar suara hewan liar. Sebaiknya datang pagi hari ya, mengingat selama trekking tidak ada lampu penerangan. Hindari trekking saat hujan karena jalur becek dan licin meskipun tidak terlalu curam. Jalur menuju Curug, Klawesi, Cepit sudah tertata baik sehingga tidak perlu bingung cari arah. Wah, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 10 menit sampai 15 menit, kita sampai di Curug, Klawesi, Cepit. Tinggi Arterjun ini kurang lebih sekitar 30 meter. Wow, di sini pemandangannya indah banget. Kita dilengkapi dengan binokuler yang bisa mengamati hewan-hewan liar yang ada di sekitar Curug, Klawesi, Cepit. Kita akan mendekati ke sana ya. Aliran air Curug, Klawesi, Cepit tampak jernih. Banyak batu besar yang sering digunakan pengunjung sebagai spot swafoto menarik. Setibanya di Curug, Klawesi, Cepit, saya ditemani pengelola lokasi wisata dan sejumlah pengunjung. Ada mitos nih yang dipercaya warga setempat. Persis di bawah hempasan air terjun, terdapat sebuah batu besar berwarna putih cerah yang tidak pernah basah. Padahal batu-batu lain di sekitarnya selalu basah dihempas air terjun. Wah, jadi penasaran. Kita cari tahu yuk asal-usul Curug, Klawesi, Cepit dan mitos yang berkembang. Nah, sekarang saya mau tahu sejarah dari Curug, Klawesi, Cepit itu seperti apa sih? Kenapa itu dinamakan Curug, Klawesi, Cepit? Nah, di sebelah saya sudah ada pengelola dari lokasi wisata Curug, Klawesi, Cepit. Kang Polo, sebenarnya kenapa sih dinamakan Curug, Klawesi, Cepit? Oke, Curug, Klawesi itu di mana-mana sih? Namanya Curug, Klawesi. Namanya kan untuk berbeda dari Curug, Klawesi yang lainnya kita akan menangkan Curug, Klawesi, Cepit. Cepit diambilkan dari dusun Gunung Sari dulunya kan Cepit. Orang jauh kalau pergi ke Gunung Sari tidak tahu, tapi kalau Cepit tahu. Makanya kan diambilkan dari mitos dari awal mula dusun Gunung Sari kan dulunya Cepit. Makanya di sini dinamakan Curug, Klawesi, Cepit. Kalau di Curug, Klawesi, Cepit ini ada mitos apa nih Pak? Biasanya Pak, dari kepercayaan masyarakat setempat di sini Pak? Ada mitos. Ini kan kalau lihat kita batu itu. Yang besar itu ya, di tengah itu ya Pak? Kenapa itu putih? Logikanya semuanya harus basah. Itu cinta mitosnya. Di dalamnya ada semacam intan atau emas salah. Emas segede banyak. Tapi dari orang-orang pintar itu mau diambil, dipancir dengan emas kecil. Tapi emas kecil itu tetap membawa ke dalamnya itu. Makanya itu kelihatan putih. Dan dalam mitosnya, kalau kita wisata ke sini, kalau ingin awet muda atau mungkin yang cowok awet gandengnya, kita harus cuci muka di sana untuk biar lebih fresh gitu. Makanya itu kelihatan putih, asumnya kita biar putih cerah gitu. Terlepas dari mitos yang beredar, pengunjung selalu puas mengagumi keindahan Curug, Klawesi, Cepit. Pemandangannya sangat alami, masih cernih untuk air terjunnya, kemudian hawanya sangat dingin. Potensi wisata Curug, Klawesi, Cepit di dusun Gunung Sari, desa Ngesrep, Balong, Kabupaten Kendal perlu dikembangkan. Berwisata ke Curug, Klawesi, Cepit dijamin menyenangkan. Pengunjung cukup merogoh kocek 7.000 rupiah, meliputi bayar tiket masuk 5.000 rupiah per orang, serta 2.000 rupiah biaya parkir kendaraan. Ramadhan Wibi Sono dan Muhammad Khaddafi melaporkan dari Kabupaten Kendal.